Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam rindungan Allah Nah, bertemu lagi bersama Ustazah Eli dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarga Negaraan atau PPKN Sudah siap mengikuti pembelajaran PPKN hari ini? Alhamdulillah, jika sudah siap sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukan Doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Robbizidani ilman Warzuhani fahman Alhamdulillah, kita sudah berdoa bersama-sama Nah, dalam pembelajaran hari ini, kita akan membahas materi tentang Tema kita hari ini adalah Selalu berhemat energi Nah, subtema kita hari ini adalah Manfaat sumber energi Nah, dalam materi PPKN hari ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban Sebelum kita bicara tentang hak dan kewajiban Bu Eli akan menyampaikan terlebih dahulu Tentang manfaat sumber energi Atau tentang subtema kita hari ini Topik kita hari ini pertama membahas tentang sumber energi Kemudian yang kedua Manfaat sumber energi Yang ketiga Nah, disini kita akan membahas materi tentang kewajiban terhadap sumber energi Apa saja kewajiban kita terhadap sumber energi Kemudian setelah kita melaksanakan kewajiban kita Kita juga berhak terhadap sumber energi tersebut Nah, sebelum kita lanjut Untuk membahas sumber energi Kita akan nyanyi bersama-sama Nah, kita nyanyi bersama-sama Nadanya dari nada kemarin paman datang Bu Eli yakin teman-teman sudah tahu nada tersebut Terima kasih 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 kita lakukan untuk orang lain atau untuk lingkungan nah ini ada tiga contoh dari kewajiban terhadap sumber energi selanjutnya nomor empat melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber air reboisasi itu apa sih nah betul sekali reboisasi adalah penanaman kembali jadi kita menjaga lingkungan dengan tetap menjaga tumbuh-tumbuhan dengan menanam kembali di daerah-daerah yang sudah bersang untuk apa untuk menjaga ketersediaan sumber air karena dengan banyaknya tanaman dengan banyaknya tumbuhan itu sumber air bisa tetap terjaga kemudian yang terakhir menggunakan sumber energi alternatif seperti angin air dan matahari sumber energi alternatif sumber energi alternatif ini adalah sumber energi yang digunakan atau dibuat oleh manusia dengan memanfaatkan sumber energi yang ada di alam contohnya seperti angin air atau matahari terakhir adalah hak memanfaatkan sumber energi jadi ketika kita sudah menyelesaikan kewajiban kita sebagai manusia yang sepantasnya yaitu menghemat energi merawat atau menjaga lingkungan mengestarikan lingkungan kita sudah melaksanakan kewajiban kita berhak untuk memanfaatkan sumber energi semua orang memiliki hak yang sama dalam menggunakan energi untuk menunjang kehidupan sehari-hari apa saja sih hak memanfaatkan sumber energi pertama hak menggunakan sumber daya alam secara merata maksudnya adalah kita menggunakan sumber daya alam itu secara merata jadi kita menggunakannya juga secara bijak tidak berlebihan tidak berlebihan dalam menggunakannya kemudian yang kedua hak merasakan hasil dari sumber daya alam kita punya hak untuk merasakan hasil dari sumber daya alam contohnya kita punya hak untuk memanfaatkan matahari atau memanfaatkan energi panas dari matahari memanfaatkan energi cahaya dari matahari kita punya hak karena itu adalah sumber daya alam dari Allah yang diciptakan untuk manusianya dengan tujuan supaya kita bersyukur kemudian yang ketiga hak untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam kita punya hak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang keempat hak untuk mengelola sumber daya alam sebaik mungkin kita juga berhak untuk mengelola sumber daya alam tapi dengan sebaik mungkin maksudnya dengan bijak jadi tidak berlebihan kita punya hak tapi kita juga punya kewajiban untuk menjaganya nah kemudian nah Alhamdulillah materinya sudah tuntas sekarang apa kesimpulan materi kita hari ini kesimpulannya adalah setiap manusia memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan sumber energi yang ada di bumi namun setiap manusia juga memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan di bumi jadi antara hak dan kewajiban itu harus seimbang jadi kita memanfaatkan sumber daya alam tapi kita juga harus menjaga sumber daya alam itu kemudian pelajaran yang bisa kita ambil manusia memiliki kaitan yang erat dengan lingkungan atau bumi yang diciptakan oleh Allah maka kita harus mensyukuri karena atas nikmat Allah kita bisa menunjang kehidupan sehari-hari kita atas sumber daya yang Allah ciptakan jadi kita harus bersyukur Allah sudah menciptakan sumber daya alam yang begitu banyak dan sangat melimpah tapi bagaimana cara kita bersyukur cara kita bersyukur adalah menjaga lingkungan atau menjaga bumi kita dengan menjaga lingkungan sekitar kita dengan menghemat energi dengan melakukan penanaman kembali menjaga tanaman-tanaman agar tetap tumbuh itu cara kita mensyukuri atas sumber daya yang diberikan oleh Allah nah tujuannya Allah memberikan itu semua adalah supaya kita bersyukur pembelajaran hari ini sudah tuntas gue harap teman-teman bisa menuntaskan proyeknya dengan semangat di rumah jangan lupa mengerjakan proyeknya dan sebelum ditutup kita membaca hamdalah bersama-sama Alhamdulillah hirofil alamin segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam jangan lupa materinya diulang kembali di rumah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh